Assalamualaikum, ketemu lagi di otomotif edukasi channel. Untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang, silakan kalian simak video ini hingga habis. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Di video kali ini, saya akan membahas tentang workshop equipment bengkel otomotif. Workshop equipment di bengkel otomotif adalah berbagai perlengkapan di bengkel otomotif yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan, meskipun bukan peralatan yang utama. Kelengkapan workshop equipment pada bengkel skala kecil tentunya berbeda dengan bengkel skala besar. Bengkel skala kecil memiliki peralatan-peralatan penunjang atau workshop equipment yang lebih sedikit daripada bengkel skala besar. Namun, penggunaan workshop equipment dalam sebuah bengkel memiliki sifat wajib atau harus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Untuk lebih jelasnya, mengenai workshop equipment, baik dari macam dan fungsinya akan saya bahas berikut ini. Macam-macam workshop equipment Car lift merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat kendaraan secara keseluruhan. Car lift adalah salah satu jenis workshop equipment yang banyak digunakan di bengkel. Car lift dalam pekerjaan perbaikan, kendaraan sangat diperlukan untuk membantu pekerjaan yang dilakukan di bawah kendaraan. Dengan adanya car lift, maka berbagai pekerjaan yang ada di bawah kendaraan menjadi leluasa. Car lift merupakan peralatan yang digunakan untuk lifting kendaraan. Car lift biasanya ditenagai oleh hidrolik, pneumatik, atau motor listrik. Car lift terdapat berbagai jenis. Yang pertama ada single post car lift. Single post artinya hanya menggunakan satu tiang atau kaki. Pada car lift tipe single post terdapat empat lengan penyangga yang terletak di ujung car lift dan dapat diatur panjang pendeknya serta arah lengannya untuk menyesuaikan bidang tumpuan pada mobil. Sehingga mobil dapat terangkat dengan aman. Jenis ini banyak digunakan untuk pencucian kendaraan. Karena dapat terjangkau beberapa bagian mesin dengan leluasa. Namun, untuk perbaikan enjin ataupun casis tidak digunakan. Karena hanya menggunakan satu penyangga sehingga ketahanan terhadap goncangan akibat aktivitas perbaikan kurang baik. Apabila bekerja di bawah car lift jenis ini, harus berhati-hati ketika di bawah kendaraan. Jangan membuat mobil terguncang. Penempatan kendaraan pada penyangga harus benar-benar di tengah dan seimbang dilakukan oleh orang yang sudah terlatih. Karena hanya menggunakan satu tiang, maka ketidakseimbangan dapat mengakibatkan terjatuhnya kendaraan dari car lift. Untuk yang kedua, tipe two-post car lift. Two-post artinya bahwa car lift tersebut memiliki dua tiang atau kaki. Car lift jenis two-post juga memiliki landasan penyangga kendaraan yang dapat diatur untuk menyesuaikan dengan bodi atau rangka kendaraan. Car lift tipe ini cocok untuk perbaikan atau servis engine maupun sasis seperti rem, suspensi, ball joint, tune up, dan lainnya. Sama halnya dengan jenis single post, maka jenis ini penyangganya dapat diatur panjang pendeknya untuk mempermudah dudukan pada mobil. Akan tetapi, hal ini dapat menyebabkan tidak keseimbangan. Saat penempatan mobil, usahakan pada posisi tengah dan panjang penyangga yang seimbang. Dan yang ketiga ada tipe four-post car lift. Four-post artinya memiliki empat tiang atau kaki. Tipe four-post car lift memiliki tingkat keamanan yang paling baik. Karena mobil benar-benar berada di atas car lift. Dengan empat rodanya menapak secara baik. Akan tetapi tidak cocok untuk perbaikan engine maupun sasis. Jenis ini paling banyak untuk pekerjaan sporing. Walaupun dapat juga digunakan untuk perbaikan engine yang tidak perlu melepas roda. Jenis workshop equipment yang kedua adalah dongkrak. Dongkrak merupakan alat yang digunakan untuk mengangkat sebagian dari kendaraan. Dongkrak adalah salah satu jenis workshop equipment yang banyak digunakan di bengkel. Dongkrak dalam pekerjaan di bidang otomotif sangat berguna. Berbagai pekerjaan yang membutuhkan jeking atau pengangkatan kendaraan agar posisinya lebih tinggi dari tanah atau lantai. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain melepas roda, perbaikan sistem rem, perbaikan kaki-kaki, dan pekerjaan lainnya. Ada berbagai jenis dongkrak, diantaranya yaitu dongkrak buaya. Dongkrak buaya atau krokodil jet adalah dongkrak yang paling banyak digunakan di bengkel-bengkel ataupun di garasi kendaraan. Karena sekarang tersedia yang ukuran kecil sehingga dapat dibawa di dalam mobil. Keuntungan pemakaian dongkrak buaya dibandingkan dengan yang lainnya adalah lebih mudah digunakan karena gampang menggesernya ke arah posisi yang diinginkan. Di samping itu waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat kendaraan lebih cepat dan aman. Terbuat dari baja tuang yang dapat berjalan dan berputar di atas empat roda. Terdapat sebuah pompa minyak yang toraknya digerakkan oleh tuas panjang. Tuas tersebut dapat juga dipakai untuk mendorok atau menarik dongkrak. Yang kedua ada dongkrak botol atau bottle jack. Dongkrak ini disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Cara penggunaannya untuk mendorok sebuah kendaraan dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkat supaya tidak menjadi bengkok. Dan ingat jangan sekali-kali bekerja di bawah kendaraan yang hanya ditopang dengan dongkrak saja. Topanglah kendaraan tersebut dengan stand atau penopang. Sebelum mengoperasikan dongkrak Anda harus mengecek hal-hal sebagai berikut. Yang pertama periksa sistem hidrolik. Pastikan tidak ada kebocoran cairan. Kemudian apakah dongkrak tersebut mampu mengangkat beban yang diinginkan. Yang ketiga ada dongkrak pantograf. Dongkrak pantograf digunakan untuk mengangkat beban ringan dan mudah dibawa dalam kendaraan. Dongkrak jenis ini biasanya tidak digunakan di bengkel namun dongkrak bawaan mobil. Sehingga setiap mobil biasanya dilengkapi dengan dongkrak pantograf. Jenis workshop equipment penopang atau jack stand. Jack stand adalah penopang vertikal yang kuat. Yang dapat disetel sesuai dengan ketinggian yang berbeda-beda. Ada dua komponen utama dari jack stand. Komponen pertama yaitu assembly bagian bawah atau base. Base digunakan sebagai penopang yang kuat yang ditempatkan di tanah atau lantai workshop. Kemudian yang kedua adalah penopang vertikal lurus atau tube. Tube ditahan secara vertikal pada ketinggian khusus oleh base. Pada bagian atas tube dapat ditambahkan sebagai victor atau saddle untuk memberikan kontak yang lebih baik diantara tube dan kendaraan. Alat ini digunakan sebagai penopang untuk beban berat. Dalam aplikasi normal dongkrak digunakan untuk mengangkat kendaraan. Kemudian jack stand ditempatkan pada posisinya di bawah kendaraan. Tempatkan jack stand di bawah beban dan turunkan beban sampai semua bobotnya tertahan oleh jack stand. Jangan sekali-kali bekerja di bawah beban yang hanya ditahan oleh dongkrak. Selanjutnya ada kerek, kren atau tekel. Adalah alat untuk mengangkat material atau part atau komponen. Pada bengkel otomotif, alat ini biasanya digunakan untuk mengangkat enjin. Atau transmisi sewaktu akan diperbaiki dan memasangkan kembali sewaktu perbaikan sudah selesai. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kren ataupun tekel. Adalah memeriksa sumber tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan peralatan pengangkat. Tekkel pengangkat harus benar-benar terpasang baik dan pada tempatnya. Selanjutnya ada enjin stand. Alat ini digunakan sebagai pendukung untuk mesin dengan 4 atau 6 silinder saat enjil dalam proses rebuild. Enjin dapat dibersihkan, dibongkar, dan dipasang sambil ditahan oleh enjin stand. Itulah tadi penjelasan tentang beberapa workshop equipment bengkel otomotif yang biasa digunakan. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.